Zonasi dihapus. Insya Allah, mudah-mudahan Presiden mendengar 2002 Pakati tidak ada sistem zonasi lagi. Fraksi Partai Gerindra Provinsi Lampung fokus memperjuangkan penghapusan sistem zonasi untuk masuk ke sekolah. Ketua Fraksi Partai Gerindra Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Jauhsal mengaku prihatin. Dengan nasib para siswa yang jauh dari sekolah, misalnya di wilayah Raja Basa dan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Di dua kecamatan tersebut, tidak terdapat sekolah menengah pertama negeri atau SMAN. Sehingga, mayoritas calon siswa SMA di wilayah ini terpaksa harus masuk ke sekolah swasta. Menurut Mirza, jika di kota saja sedemikian rupa, bagaimana untuk di wilayah kabupaten, pastilah banyak kecamatan yang tidak terdapat sekolah. Sehingga, yang bermukim di wilayah setempat hampir bisa dipastikan gagal masuk ke SMAN dengan sistem zonasi. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung itu juga meyakini bahwa persoalan serupa turut dialami provinsi lainnya di Indonesia. Untuk itu, pihaknya pun telah melakukan koordinasi langsung dengan DPR RI. Fraksi Gerindra DPR RI pun telah menyampaikan masalah tersebut pada para petinggi di tingkat pusat sebagai pemutus regulasi. Hal itu kembali disampaikan Mirza. Ketika mendengar keluhan warga kecamatan Sukabumi, kota Bandar Lampung tak kalah menggelar reses atau serap aspirasi warga. Pekan lalu, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Menyampaikan, karena permasalahan kita ini bukan hanya di Sukabumi saja, tapi secara keseluruhan, yaitu tentang sekolah, sekolah SMA yang ada di Sukabumi ini. Banyak sekolah anak-anak kita yang di lintar, yang berprofesi potensi untuk masuk ke Lampung itu banyak tidak masuk lagi karena zona yang memakai radius. Jadi kami ingin, karena kalau kami berbicara, itu tadi kata bapak, kalau kami berbicara ramai juga secara masalah, itu tidak mungkin tentu terubah, tapi dengan perwakilan berindah di sini, insya Allah Bapak yang diberada di DPR RI, terutama di provinsi, juga berbicara sinergis untuk bisa mewakilkan sekolah SMA negeri di Sukabumi. Kita lanjutkan agar sistem konsolasi ini dari Lampung, untuk tidak diteruskan. Kemudian DPR RI, tempat kemarin, Bapak bisa cek di Google, Pak Ahmad Buzani memulisahkan seluruh versi untuk mengusulkan kepada Presiden agar di 2024 nanti zonasi dihapus. Insya Allah, mudah-mudahan Presiden mendengar, di 2024 nanti tidak ada sistem zonasi lagi. Kita ada yang terpaksa masyarakat di Lampung ini, Pak. Bagaimana saya ingat waktu itu reses sama Sekien, cerita. Terus saya bilang, di kota aja begitu, apalagi di pelosok-pelosok. Di Lampung-Tara itu ada 4 kecamatan, baru jadi satu SMA. Ada 3 kecamatan, jadi satu. Susah orang di buatnya. Menterinya nggak pernah sekolah. Nggak pernah masuk ke Poli, berarti. Jadi, itu, kemudian Pak Buzani terima, Pak Buzani terima, kemudian beliau memusulkan kepada Presiden. Bapak lihat, Pak Buzani ketua MPR bertemu dengan Jokowi, dia memusulkan zonasi ini, hapus di 2024. Insya Allah, di 2024 nanti kita tidak ada zonasi lagi. Semoga selaluan kembali. Pak Buzani terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.